Intro Mumpung di Indonesia, beberapa pembalap MotoGP Mandalika ini sedang asik liburan. Tiket MotoGP Mandalika dilaporkan sudah terjual sebanyak 4.150 lembar sampai Kamis 5 Oktober 2023. Jumlah tersebut sudah mencapai 65% dari 71 lembar tiket yang telah disediakan. Informasi tersebut dibaparkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat atau NTB, Jamaludin Maladi. Yang menjelaskan bahwa tiket MotoGP Mandalika itu terjual baik secara online dan offline. Jamaludin Maladi juga mengatakan bahwa tiket yang sudah terjual tersebut merupakan seluruh kategori tempat duduk yakni PIV Premier, PIV Deluxe, Grandstand Premium, Grandstand Regular, dan Festival. Kembalap Yamaha Fabio Quartararo yang sudah tiba di Indonesia juga mulai merasa kepanasan saat liburan di Bali jelang tampil di MotoGP Mandalika 2023, 13 hingga 15 Oktober mendatang. Kondisi itu dibagikan Quartararo di media sosial Instagram miliknya pada Jumat 6 Oktober. Feder asal Perancis ini membagikan foto sedang bertelanjang dada di depan kamar hotel tempatnya liburan. Dalam gambar tersebut dibubuhkan, gambar tomat yang berarti kepanasan atau terbakar. Tulis pula keterangan di Bali dalam bahasa Inggris juga angka suhu udara yang mencapai 31 derajat Celcius. Dia juga mengunggah sedang makan buah-buahan segar yang berada di piring. Nampaknya, cuaca panas membuat Fabio Quartararo ingin makan yang segar-segar. Pembalap Speed Up Racing Moto2 Alonso Lopez, salah satu rider yang lebih memilih untuk langsung bertolak ke Lombok, usai menjalani balapan di MotoGi. Setibanya di Lombok, pembalap Spanyol ini langsung menyelam di lautan dan membagikan momen ketika bertemu penyu di kedalaman lautan Lombok. Dia juga sempat dikejutkan dengan adanya anak kecil penjual bensin eceran yang ditemuinya ketika perjalanan menuju pantai untuk menyelam. Tak hanya itu, dua anak kecil bersama beberapa kerbau pun turut diunggah dalam saluran yang dibuatnya dalam Instagramnya. Raul Fernandes pun tak mau kalah, sebelum mulai balapan ia dan teman-temannya masih ingin bersenang-senang menikmati indahnya alam Indonesia. Dalam penggunaan Instagram, story-nya dia dan teman-temannya terlihat sedang menaiki kapal untuk persiapan menyelam di laut. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!